Saya bantu orang miskin gak pakai uang saya, berarti saya untung. Jadi itu tips untuk anti korupsi sebetulnya. Tergantung Anda pengen dapetin uang untuk siapa. Kalau saya kan untung, artinya saya bisa bantu orang miskin tidak pakai uang saya, pakai uang Pemda. Yang bahaya kan kalau gak bisa cari duit di luar buat dirinya, lalu dia masuk ke pemerintah nyuri duit buat dirinya, ya korupsi. Tapi dari awal masuk niat kamu itu apa? Itu yang penting sebetulnya. Pak Auk, Pak Auk punya guru untuk mengajari Anda untuk anti terhadap korupsi? Ya guru kita ya tiap hari baca Alkitab berdoa saja. Supaya kita masih tetap firm dengan tujuan panggilan kita masuk ke politik. Meskipun dalam berbagai media sosial juga nama Anda dikaitkan dengan isu sumber waras dan lain sebagainya sebetulnya. Ya itu kalau mau fitnah, bagi saya kalau permata mau dibuang di kubangan kerbo juga tetap permata kok. Kalau mau ngapain juga saya permata ya permata. Oke. Ngapain kita pusing? Oke. Ketua KPK menyebut ya berkaitan dengan sidang IKTP ya. Sidang IKTP bahwa akan ada nama-nama besar. Nama Anda masuk gak dalam lingkaran IKTP? Saya gak tau. Saya gak tau. Gak tau? Iya. Tapi tahu nama-nama lain? Tapi yang pasti, saya di DPR komisi 2, Anda bisa lihat perjalanan dinas yang lebih hari saja saya balikin. Saya sudah tegaskan sama staff saya, semua uang yang tidak dipotong pajak itu berarti uang tidak resmi. Uang yang akan dianggap gratifikasi. Saya kira semua anggota Dewan tahu kok kelakuan Ahok kok, justru padahal ngeluh kok. Oke, tapi dalam media sosial ketika Agus Terharjo mengumumkakan ada nama-nama besar, nama-nama Ahok juga disebut sebagai terkait dengan IKTP sebetulnya. Ya bisa aja orang mau nyebut. Orang fitnah saya kok sumber waras aja gak ada urusan juga di fitnah, rekremasi juga di fitnah. Biasa aja. Tanya yang fitnah rekremasi yang maling siapa? Oknum anggota DPR deh. Dari partai yang teriak-teriakin saya kan. Makanya saya bilang gini aja lah. Kalau namanya, kita kalau subuh ya gitu ya, namanya sinar mentari pagi, fajar pagi. Itu gak bisa kamu tutup, kegelapan gak bisa nutup dia. Makanya saya selalu yakin, kalau kebenaran itu gak bisa ditutup oleh fitnah-fitnah seperti itu. Cepat atau lambat, tinggal ngitung waktu aja kok. Satu hari orang akan tahu bahwa kamu fitnah. Oke. Jadi dalam IKTP, dalam media sosial menyebut nama Anda, bagi Anda itu juga fitnah yang fitnah? Ya sekarang bagaimana saya bisa terima uang? Orang saya perjalanan dinas aja, orang teman-teman yang lain udah gak suka sama saya. Saya suka balikin duit. Reses juga dihitung semua. Mana ada anggota DPR yang menangkan dan saya yang melaporkan semua uang reses? Dipakai kemana? Anda melawan arus atau memang aneh sebetulnya Ahok ini? Gak melawan arus, aku melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pejabat publik. Lalu terhadap rekan-rekan Anda, anggota DPR atau dsb, kenapa tidak diajari mengikuti hal yang seperti itu? Ya gimana mau ngajarin, udah gede kok. TK marah lagi sama saya kan, susah kan, udah gede kok, udah pinter kok. Oke, ada pertanyaan lagi dari Twitter yang muncul? Ah ini Pak Hock, ini seperti multiple choice sebetulnya. Pak Basuki, lebih menantang mana? Bapak jadi gubernur DKI Jakarta? Jadi ketua KPK? Jadi Jaksa Agong atau jadi presiden sebetulnya? Jadi presiden dong paling gitu. Tapi masa mau jadi gubernur susah? Kenapa enaknya jadi presiden? Ya presiden Indonesia kan paling berkuasa. Presiden Amerika aja kalah kuasa sama presiden Indonesia kok. Membuat undang-undang, ada revisi. 560 anggota DPR itu gak bisa apa-apa tanpa presiden setuju. Jadi presiden bisa dengan perpu bisa membuat. Bapak penting gak setahunnya. Yang kasih gerasi siapa? Dirjen-dirjen tangan-tangan siapa? Orang mau naik jadi kolonel saja, semua sudah kompes, semua presiden. Tertarik menjadi presiden karena kekuasaan, aura dari kekuasaan, atau karena problem apa? Ini bukan karena tanya menan. Gak, ya makanya. Kalau bagi saya, saya nanya kembali tertariknya karena apa kalau bagi Pak Hock? Gak lah. Saya sih gak tertarik, udah ada Pak Jokowi enggak. Saya udah bilang sama teman-teman. Waktu saya tadi dipotongkan. Gak, politik saya gak suka sama saya. Dia bilang sama saya. Kamu ngapain main politik? Bukan dagang saja. Dagang. Lalu saya bilang, kalau kalian bisa membantu saya memwujudkan keadilan sosial, berani membuktikan harta kalian dari mana, gaji dengan baik, saya berhenti jadi politisi. Saya cuma minta itu aja kok. Kalau kamu berani nih, membuat pembuktian terbalik, harta semua pejabat. Ya siapa gak bisa buktikan penduduknya dari mana, gak boleh jadi pejabat. Sita buat negara. Lalu keadilan sosial buat rakyat bisa dipenuhin. Saya berhenti, ngapain gue repot jadi politisi. Masalahnya sekarang saya jadi orang kaya pun, saya gak bisa bantu orang miskin. Orang datang minta berobat, mau sekolah, segala macam, saya gak bisa bantu dia. Saya gak bantu, saya kesel. Saya bantu, saya gak punya duit. Mau lawan pejabat, gak bisa. Mendingan gue jadi pejabat. Kalau ngomong-ngomong sama-sama pejabat kan kita kan. Jadi itu masalahnya. Kalau ngomong soal keadilan sosial, kalau di mata Anda, sebenarnya keadilan sosial ini seperti apa sih? Nah apa di keadilan sosial, kenapa bukan bantuan sosial? Kalau tadi orang datang ke komplek kompas ini, digebukin, dirampok. Eh ada satpam, lihat, ditolongin. Itu namanya bantuan sosial. Kalau keadilan sosial? Nasib baik, ada masatpam loh ketolong. Kalau keadilan sosial, siapapun datang ke sini, gak ada yang gebukin, gak ada yang rampok. Artinya itu keadilan. Nah hari ini, ini yang kita ciptakan di BPJS kan. Kenapa di KJP? Artinya apa? Kamu mau kafir-kafirin saya pun, kamu tidak suka dengan saya pun, kamu tetap dapat hak berobat gratis kok di rumah sakit sama saya gubernur. Namun anakmu tetap dapat bantuan 18 juta kalau bisa masuk perubahan tinggi negeri, kuliah KJP dapat, kalau rumah susun jadi Anda dapat. Anda mau orang Tangerang gak bisa pilih saya pun, mau Depok, Bekasi, ke Jakarta naik bus cuma bayar 3,5. Orang yang gak suka sama saya juga 3,5. Yang lansia gak usah bayar. PBB, kamu mau kafirin saya tetap bebas 1 miliar. BPHTB 2 miliar bebas. Nah itu keadilan. Itu yang kita perjuangkan. Kita gak kenal minoritas-mayoritas. Kita gak usah sok, kayak saya paling patriot segala macem gitu loh. Kalau mau patriot tuh gak usah korupsi, gue bilang. Buktiin harta lu dari mana, baru lu patriot. Jangan-jangan kalau udah ribut negara ini kabur dulu, wadah kaya di luar negeri. Tapi banyak juga. Ya kan, keki juga sih. Pak Hock, tapi banyak kritik juga. Pak Hock bicara soal keadilan sosial, tapi banyak juga rumor atau fitnah yang berkembang mengatakan bahwa Anda lebih berpihak kepada kelompok-kelompok pengembang. Makanya, sekali saya tahu ya kelompok pengembang. Yang nikmatin KJP, nikmatin naik bus itu pengembang atau siapa? Anda tahu gak, tahu tidak, pengembang itu saya kenakan berapa persen? Dulu gak ada 0, 15 persen dari NJOP penjualan. Itu kamu naik gedung, KLB. Dulu pengembang mungkin nyogok pejabat di DKI, 10-20 miliar bisa naikin gedung seenaknya. Sekarang kamu masih bayar loh berapa ratus miliar. Itu dapat berapa duit? 3,8 triliun. Semanggi, bangun 300 miliar duit mana? Duit pengembang. Sekarang kalau Anda jadi pengembang, misalnya gitu ya. Dulu Anda kalau mau dapat izin nyogok 20 miliar selesai. Sekarang saya kenain 700 miliar. Anda lebih suka saya apa suka yang dulu? Kok saya di fitnah lindungin pengembang? Gue bingung. Gue pengembang, gue palakin 700 miliar. Gimana rumusnya orang dipalakin 700 miliar, dia bilang bersekutu dengan dia. Sementara yang dulu nggak pernah minta duit sesen pun, tapi bisa dapat izin, kita nggak tahu nih. Kok nggak dibilang bersekutu dengan pengembang? Terus saya tanya, ada nggak taman yang saya beli, yang saya gusur, jadi mall, jadi apartemen? Nggak ada. Itu jadi RPTRA, doang publik terpadu orang manak, 188 lokasi. Ini tahun ini kita membangun 200 lokasi. Kari jodoh, saya gusur. Kalau zaman dulu digusur, jangan-jangan jadi mall. Ini jadi apa? Taman publik. Taman publik. Yang nikmatin siapa? Orang kaya, pengembang. Pengembang gue palakin tuh, suruh bikin tuh. 30 miliar habis itu. Nah, tapi di plat di Kali Jodoh masih ada sinarma, setelah sebagainya, itu sebenarnya kontaknya seperti apa? Kompas TV mau taruh juga boleh, asal kuliah 30 miliar bangunin. Bagian dari itu. Dan saya tanya, gitu loh. Kita bilang kamu bangunin ya. Waktu itu kita hitung, bagai dana Pemda itu 40-50 miliar. Jadi swasta bikin lebih murah. Habis 25 miliar. Nama enggak? Pasang satu merek doang, keluar 20 miliar. Ikan setahun paling 25 juta. Kalau 25 juta ya, dikali seribu tahun, itu baru 25 miliar loh. Seribu tahun tuh pasang iklan itu. Mana logikanya itu? Ya namanya juga gini lah. Saya bilang orang tuh paling demen fitnah saya. Tapi aku juga demen di fitnah. Karena makin di fitnah itu, makin menunjukkan saya benar. Satu hari, sejarah akan buktikan saya benar kok. Kamu fitnahnya terus. Jasa kamu makin fitnah saya, makin untung saya. Supaya orang pengen cari tahu juga. Nanti satu hari kan akan tahu. Oh, ternyata itu enggak benar. Bilang kali jodoh dijual ke sinar emas. Aku ketawa-ketawa aja. Makanya itu fitnah tuh, yang sayangnya apa tuh enggak? Kadang-kadang saya juga ketawa juga. Kalau fitnanya orang bodoh gitu ya, saya masih maklum. Ini pinter kok masih bodoh gitu fitnanya. Cari yang lebih bagus gitu fitnanya. Kurang canggih ya? Iya, cari yang bagusan dikit. Aku ajarin lah caranya lebih bagus dikit. Oke. Seandainya Anda terpilih lagi sebagai kubenur, Apakah langkah-langkah, quote-unquote, penggusuran, normalisasi, atau apa pun? Atau akan dikerjakan juga? Ya, kalau rusunnya siap, harus dikerjakan. Karena normalisasi sungai sekarang baru mencapai 40%. 40% saja orang Jakarta sudah merasakan. Kalau sudah banjir, itu begitu hujan berhenti, langsung surut. Nah, akhirnya kita mesti bereskan 60%. Tapi 60% kan mesti siapkan rusun. Nah, saya sudah siapkan rusun yang 36, yang ada dua kamar. Nah, saya juga instruksikan juga, kalau sampai pindahkan ke rusun, tolong yang sekampung tetangga itu, diizinkan satu lantai. Supaya kalau waktu masak, cabainya habis, atau bawang putih habis, minyak goreng habis, boleh minjem tetangga. Atau kalau dia mau pergi, anaknya bisa titip tetangga. Sehingga dia merasa masih sekampung. Nah, terus yang kedua, yang dagang, saya bilang, kalau di rusun kan ada jalan raya. Yang tepi jalan itu jangan dipagar, dibikinin toko-toko. Bilang bikinin parkiran di depannya. Supaya apa? Supaya orang yang lagi lewat, lihat ada warung-warung, ada parkiran, mampir nggak? Mampir. Jadi orang yang dagang di kampung itu, harusnya kita pindahin ke dagang, bukan taruh di dalam. Nah, yang ketiga apalagi? Kita disiapkan, orang yang pindah ke rusun itu, udah 6 bulan sampai 10 bulan, nggak usah bayar. Supaya dia sempat, bisa nyesuaikan. Kalau bus, udah nggak bayar. Maksudnya untuk biaya perawatan pun, nggak usah bayar. Nah, kita lagi hitung, kalau dia nggak ada makan, kita belah-belah kasih sembako. Orang-orang tua, kita kasih uang. Supaya ini kan inkubator. Ini kan saudara kita. Tapi dia tinggal di tempat yang salah. TBC begitu banyak. Keluarga sakit-penyakit. Nah, kita sediakan di inkubator. Konsepnya seperti itu. Oke. Satu hal lagi yang masih menjadi persoalan, adalah banjir. Meskipun statistik dari Pak Awk mengatakan... Ya, karena baru 40%. Kita titik banjir itu, waktu kami masuk itu ada 2.200an lokasi. Lalu tahun 2015, akhir udah tinggal 400an. 2016 akhir itu dibawah 80. Nah, sekarang kita terkenang, udah dibawah mungkin hanya 50-60 lokasi. Anda menjanjikan bahwa putaran di periode kedua, kalau terpilih kemudian itu betul-betul clear dari... Pasti clear lah. Kita akan bikin tanggul, tanggul laut, kita amankan, normalisasi bangun rusun kita lakukan, bus-bus semua transportasi masalah kan beres. Dan sistem perlindungan juga lebih baik. Bahkan kita tawarkan apa? 80-20. Jadi orang Jakarta kalau mau bisnis, dia ajukan kepada kita. Kalau dia untung, dapat 80, kami 20. Lalu kita juga tawarkan tanah apa. Kalau Anda punya tanah 100 meter, kita bangunin apartemen, Anda boleh dapat 2,5 kali, itu 50. Supaya Anda bisa punya usaha. Mana ada yang pengembang nge-nawarin kayak begitu. Kita juga akan bangun banyak sekali apartemen di atas terminal dan hartebus. Supaya pekerja-pekerja muda, pasangan muda suami istri di Jakarta, yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, dia bisa beli di pinggiran, dia bisa kos di tengah kota. Kalau dia udah mampu cicil, kita juga mau jual, harga pokok. Jadi kalau misalnya apartemen kita bangun, 36, habis 300 juta. Ya sudah, ada BCCSKM 10 tahun, mungkin 350 juta. Tapi syaratnya, nanti waktu mau jual, mesti yang kami tunjuk. Dengan harga yang sama. Bukan harga tahun itu, harga di NJOP yang sama. Jadi kita siapkan. Jadi anak-anak muda, pasangan muda, bukan hanya tempat tinggal, kita siapkan yang murah. Harga kos, kalau belum bisa beli. Kita juga menyiapkan Jakarta Creative Hub itu. Kita bikin banyak nih puluhan. Selain ada RPTRA, juga banyak co-working place. Co-working place nggak cukup. Mesti ada co-office place. Co-office place. Artinya apa? Kamu bisa kerjasama, ketemu orang, kita siapkan perharatan kerja, kita siapkan patent, siapkan PT, juga pinjamin kantor subsidi. Bahkan kita tawarin kerjasama 80-20. Nah kita harapkan dengan cara itu, orang yang rajin, yang kreatif di Jakarta, akan jadi pengusaha. Nah syukur-syukur, dia pasangan muda, dia bisa tinggal di apartemen, di atas stasiun terminal. Kalau belum mampu beli, ya bayar aja harga kos. Bisa punya anak, punya pembantu gitu loh. Dia bisa beli rumah di pinggiran. Nah ini yang kita kerjakan. Sebetulnya, Anda ini ya, kalau dari apa, periode pertama dan nanti periode, Anda apa sih yang akan Anda wariskan untuk Jakarta, seandainya Anda terpilih atau tidak terpilih lagi? Yang paling utama adalah budaya birokrasi. Sekarang kita sudah punya 80% birokrat yang bersyukur dengan gaji yang ada. Karena gaji paling rendah sudah 13 juta. Kalau yang biasa nyolong, berapa miliar mah? Enggak berarti 75 juta. Tapi kalau buat orang yang rajin, begitu dia naik eselon 2, dapat ambil 70 juta, dia sudah senang. Nah ini sudah ada nih. Tapi kan mereka golongannya masih rendah. Birokrasi yang lebih baik. Golongannya lebih rendah. Kalau begitu dia naik bulan Oktober, kalau kami dilantik kedua kali, maka anak-anak muda yang bersyukur dengan gaji yang ada ini, dia akan menduduki jabatan di DKI. Kami percaya budaya di DKI menjadi budaya yang melayani, yang empati. Dan publik sudah makin mengawasi kami dengan baik. Oke, budaya mewariskan budaya birokrasi yang lebih baik. Ada lagi poin yang kedua? Itu yang lebih penting. Jadi penataan birokrasi yang penting? Ya kalau namanya transport, macet, pelayanan izin, kesehatan, pendidikan, otomatis akan jalan. Yang dibutuhkan itu adalah pejabat yang mau melayani. Nah kami minta diperikirkan mereka supaya kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus nih. Kalau budaya, kami sudah empati. Sekarang saya mulai latih. Ya pagi itu terima warga itu pejabat, penis yang muda, ikut saya. Supaya kamu lihat cara saya gimana melayani masyarakat. Gimana dikerjakan dengan baik. Oke. Kalau Anda kemudian tidak terpilih pada 19 April, apa yang Pak Ahok mau lakukan? Cari kerja. Kerja di mana? Ya kerjanya di mana. Mungkin ada perusahaan, mungkin Kompas TV. Oke. Tapi sebaliknya, kalau Anda terpilih, 100 hari pertama apa yang Anda lakukan? Kita mah nggak usah 100 hari pertama. Begitu tanggal 19 April langsung terpilih, langsung tancap gas. Orang saya masih sampai Oktober kok. Anda akan merangkul kubu-kubu dari pasangan ayat? Ya semua kita rangkul. Semua pasti kita dengarkan. Ini kan bukan kayak presiden, lagi menteri. Nggak bisa bagi ini kan. Cuma ide-ide Anda silahkan masukkan pada kami. Kalau bagus ya kita terima. Dalam mewujudkan impian Ahok soal Jakarta, apa sih sebenarnya tantangan yang paling berat yang Anda sendiri susah untuk mengubahnya? Nggak juga. Jadi gubernur DKI nggak ada yang susah kok. Semua sudah ada jelas. Yang penting Anda punya hati melayani. Sampai jangan munafik aja udah. Anda ngomong aja. Yang penting semua dibuat transparan. Korupsi harus dibersihkan dengan transparansi. Dan dengan semua transparan, libatkan partisipasi publik. Jadi orang suka nuduh saya nggak libatkan. Saya libatkan kok. RPTRA itu dirancang dengan melibatkan partisipasi publik. Kayak rumah susun melibatkan partisipasi publik. Seperti apa pembagian. Saya cuma satu obsesi di 2018, waktu ASEAN Games, orang bisa melihat di Jakarta itu MRT udah selesai. Orang bisa lihat trotor yang lebar. Dari Monas sampai ke Senayan. Itu trotor yang lebar, lampu taman yang baik, air mancur yang baik, kota tua juga airnya udah bersih. Bus-bus juga udah bagus, standar dunia. Nah ini yang kita mau. Jadi seorang yang bisa datang ke Jakarta, lebih hijau, lebih segar. Ya kan? Udah penuh dengan lampu-lampu LED. Kita lagi siapkan peraturan-peraturannya. Tapi ini semua nggak akan jalan kalau tidak punya pejabat yang memang hobinya melayani. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Setelah menjadi gubernur, apakah juga Anda berpikir untuk yang lebih tinggi menjadi menteri atau menjadi wakil peserta? Saya tidak pernah berpikir aneh-aneh. Saya hanya berpikir kalau kapan saya selesai, rakyat nggak butuhkan saya, ya saya pensiun saja. Pensiun bekerja tadi? Iya dong. Kalau itu kan kerja full. Sabtu minggu kan penuh gitu. Sabtu minggu bawa pulang satu koper, dua koper untuk disposisi. Enak jadi mana sih? Enak jadi anggota DPR dan jadi gubernur? Tergantung. Anda maunya apa? Kalau bisa nolong masyarakat jadi eksekutif. Jadi legislatif nggak enak. Nggak enak. Saya pernah di Bupati, pernah di DPRD, pernah Bupati, pernah DPR RI, pernah wakup gubernur. Oke. Saya udah keliling nih dari bawah nih. Sudah kayak pengalaman ya? Iya, udah pengalaman. Oke, Pak Hock. Terima kasih sekali atas diskusinya pada malam hari ini. Senin depan saya akan mengundang pasangan terima kasih. Anies Baswedan. Sebagai petahana Basuki Cahaya Purnama, Jarod Saibul Hadi sudah melakukan sesuatu di Ibu Kota. Karya nyata sudah ada. Ada yang pro, tetapi ada juga yang kontra. Dalam politik elektoral, hal itu adalah biasa-biasa saja. Setelahkanlah kepada warga Jakarta 7,1 juta untuk menyatakan pilihannya. Apakah akan meneruskan kepemirahan Ahok atau mengalihkan kepada yang lain pada 19 April. yang perlu dijaga adalah sebuah proses demokrasi, proses sirkulasi yang tetap damai sehingga Jakarta tetap menjadi barometer politik Ibu Kota.